Terima kasih Eduard, Eduard, Eduard Sementara kita ke champion kita Di sudut merah Pastinya julukannya Wong Fei Hung 29 tahun Asal kota Surabaya 162 cm Dengan disiplin bela diri Wushu from Eagle Eye Solo Gunawan, Gunawan Go Gunawan Inspektur pertandingan kita pada malam hari Bung Sino E.K. Fransino Tirta Dewan juri Max Metino didampingi Linson Siman Juntak Juri 1 Mustadi Aneta Juri 2 David Strum Juri 3 David Kram Dan pastinya wasit kita Antoni Pejau Fighters selamat bertarung Pantar Kalian sudah tahu peraturanannya Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian Dan bermain sportif Touch golf Balik sudut Juri 1 Juri 2 Juri 3 Dewan juri Timekeeper Fight ready Fight ready Fight Title fight Di kelas rawit Yang akan dipandu oleh Bung Bram Dan juga Bung Deddy Silahkan Bung Bram Terima kasih Ovi Pertarungan pertama kita malam ini Title fight Antara Edoar Firmanda Melawan Gunawan Yang tentunya dua-duanya juga memiliki background yang sama ini Bungnya Keduanya berasal dari Wusu Dan kita tahu juga rekod Gunawan di sini jauh lebih baik Dengan 8 kali menang Dan Sebagai pemegang Sabuk juara Dan langsung saja keduanya Langsung masuk ke clinch Dan double take down Coba dilakukan oleh Dan dibawa ke bawah Oleh Gunawan Oke di sini Giletin Cuk Coba dilakukan oleh Eduard Tapi Dan Gunawan berusaha Betul Dan Gunawan berusaha menghindar dengan Masuk ke side control Tapi dikembalikan ke posisi Masih di half guard Dan di sini tampaknya Giletin cuknya sudah terlepas Dan Sekarang Eduard pun scramble Tapi tetap dipegak Tapi kalau di control Dan ke bawah Satu tadi kebantingan Ini berhasil dilakukan oleh Gunawan Baik sekali Langsung side control Posisi samping Masuk saja Banting langsung Transisi dengan cepat Nis Serangan lutut Dan juga Tadi kita lihat Siku dari Gunawan juga Tampak melakukan Serangan-serangan Dengan menggunakan Siku kanannya Ke arah muka dari Eduard Cerdik sekali ya tadi Jadi pada posisi side control Dia dengan efisien Dia menggunakan Siku dan Menggunakan Nis yang diperbolehkan Di peraturan One Pride One Pride Betul sekali Dan Di sini tampaknya juga Eduard sebaiknya Akan lebih baik Apabila dia melakukan Underhook Pada tangan Tanannya Untuk Mendapatkan posisi Yang jauh lebih baik Jadi tangannya Harus Di bawah Ketiak Nah masih aja Nis kembali masuk Dan Eduard harus Geras Scramble Harus Dia harus keluar Dari posisi ini Karena di sini juga Cukup berbahaya Karena dari side control Sendiri Gunawan bisa banyak Mengakukan serangan-serangan Seperti tadi ya Kita lihat Dia menggunakan Siku nya juga Dengan sangat baik Dan Serangan lutut Tadi kita lakukan lutut kanannya Masih lutut terus Di Eduard harus segera keluar Dari posisi ini Ini sangat berbahaya Dia harus Dia bukan hanya Hanya bisa bertahan saja Tapi dia tidak boleh Hanya bertahan saja Ini sepertinya Di sini dia akan Gunawan mencoba Melakukan Americana Americana atau shoulder lock Tampaknya baik Dia bisa keluar Dan Oh Hampir Dan berhasil lepas Eduard berhasil lepas Sekarang kembali Berada Cleanse position Sekarang Oke Dan elto Dari Eduard Mendarat dengan telak Ya Di sini yang Dari kedua Sepertinya dari kedua Ketarungnya juga memiliki Striking yang berimbang Kembali lagi Dan dibawah Kebawah lagi Baik sekali Teknik takedown Yang dilakukan Oleh Gunawan Gunawan Upguard kembali Kembali ya Sama ini Posisinya Sepertinya sudah Sangat berbahaya Untuk Eduard Eduard hanya bisa bertahan Seberusaha untuk keluar Tapi tidak bisa Di sini hanya melakukan Double cover ya Yang dilakukan oleh Eduard Dan Kembali lagi Masih terus Serangan-serangan Dilakukan oleh Gunawan Dan Gunawan pun Tidak menyalakan serangan Bukan hanya ke arah kepala Tapi juga ke arah badan Dia terus mengontrol Mengontrol Eduard Eduard hanya bisa bertahan Apakah Eduard akan menyerah Sepertinya sudah Sudah hanya berdahan saja Lebih banyak bertahan di sini Kita lihat ya Tapi Eduard Sepertinya masih belum menyerah Masih mencoba untuk mendorong Gunawan Tapi Gunawan Masih belum menyerah Terus dia Menyerang terus Dari ke badan Ke arah kepala Apakah akan dihentikan Perlawanannya sudah Semakin sedikit Masih juga Hanya bertahan Yang dilakukan Yaitu melakukan Double cover Dari posisi half guard Ini kita lihat ya Bung ya Di pas kali ini Di Sekarang kepala Kembali turtle position Sudah harap Posisi turtle Eduard Dan di sini Eduard Sebaiknya Lebih baik untuk Mencoba keluar dari posisi ini Bung cukup berbahaya Benar-benar Tapi ini top control Yang sangat Handel dari Gunawan Bahwa Kemana pun juga Gunawan tidak melakukan Tidak mencoba melakukan Back mount control ya Atau tidak melakukan Hooks in ya Jadi Joker sendiri Dan dimawa ke bawah lagi Oleh Gunawan Ini bukan saatnya Untuk melucu-lucu Karena ini keadaan yang Tidak Tidak menguntungkan Tidak menguntungkan Untuk seorang Eduard ini Bung Bukan saatnya Untuk showboating Iya 10 detik lagi Apakah bisa diselesaikan Oleh Gunawan Sedikit lagi Apakah disini hanya bertahan ya Bung yang dilakukan oleh Eduard Apakah akan save by the bell Dan Ternyata masih save by the bell Eduard Masih bisa bertahan Untuk melanjutkan Apakah kita lihat Dia apakah masih bisa Masih lanjut lagi Tapi dia survive Dia selamat Ronde ini Ronde berikutnya ya Tentunya Apakah dia masih bisa selamat Di ronde kedua Nanti akan kita saksikan Dalam kondisi seperti ini Kita lihat Sebetulnya Gunawan sendiri Dia juga bisa kehabisan tenaga Tadi sepertinya Banyak sekali Terutama di detik-detik terakhir Banyak sekali pukulan Yang dilakukan sepertinya Bertujuan untuk menghabisi Ini Ada beberapa Ada beberapa fight Dimana Bisa terjadi Yang mau menghabisi Justru kehabisan tenaga Nah ini dia Sikutnya Tapi disini juga kita banyak Bisa menyaksikan ya Lebih banyak Poin yang didapat Dari Gunawan Dari segi bantingan Maupun serangan-serangan Kukulan dan tendangan ya Terutama dari posisi half guard Betul Dan Gunawan Sangat mengerti Keunggulannya dari bawah Jadi dia akan Menutup Membanting Dan tidak akan Melepaskan Eduard dari situ Ronde kedua Nah hari kita lihat Apakah kondisi Keadaan akan berubah Apakah Eduard Akan keluar Dengan strategi yang baru Karena dia harus Segera Oke kembali Clinch Langsung dilakukan oleh Gunawan Kita lihat Clinch position Disini Dari posisi Clinch Sepertinya Eduard yang tadi Berusaha untuk Memelawan takedown Iya Oh Baik Kembali sekarang Eduard Eduard yang kali ini Berada di atas Namun segera Dikembalikan oleh Gunawan Baik sekali Kembali lagi Dari posisi yang Sangat berbahaya Masih dalam posisi Butterfly guard Disini kita lihat Eduard pada Posisi butterfly guard Dan Nis kembali Satu Defense yang cukup baik Dilakukan Eduard Dengan mengontrol Pergelangan tangan Dari Eduard Dan melakukan Overhook control Pada tangan Sebelah kanannya Jadi tangan Tangan kanannya itu Mengepit ya Mengepit ya Mengepit dari atas Makanya namanya Overhook ya Overhook Itu suatu kontrol Untuk Iya Pasing guard yang baik ya Dipas dilewati Kiri kanannya Kombinasi yang baik Kembali Terter position Masih belum lepas Eduard Masih belum bisa lepas Dari Cengkraman Dari Lebih unggul Di dalam Segi posisi Mau scramble Keluar Di bawah Ke bawah lagi Selalu kita lihat Di takedown Dan langsung Mendapat posisi Yang jauh lebih Mendominasi Dari segi posisi Juga Takedown Tide control Kemudian scramble Dari scramble Dia ke turtle Atau posisi Posisi kura-kura Iya Kemudian Dari pada saat Dia mau ke atas Tetap di kontrol Pinggangnya Dan di bawah Di takedown Dan selalu dibanting lagi Dan itu game plan Yang selalu dilakukan Oleh Gunawan Dan itu baik sekali Sepertinya Gunawan sendiri Juga sudah tahu Ini dia ada beberapa Rencana Rencana A Rencana B Iya Dan kalau dia tahu Bahwa di bawah Lebih unggul Langsung saja Dia akan jaga terus Eduard di bawah Oh Kita lihat Oke sih kembali Walaupun dia mencoba Membalikan Tapi selalu dia Tetap berada Bisa dikontrol Masuk ke posisi Oh masuk ke posisi Back mount Udah baik sekali Sekarang back mount control Kita lihat kakinya Kedua kaki sudah masuk Iya Oh belum Tadi sudah Tadi terlepas Iya Tapi pinggulnya sudah rata Ini posisi yang sangat berbahaya Sangat berbahaya juga Untuk seorang Eduard Dan kembali lagi Dia turtle position Mau dilepas Tapi masih belum lepas Pinggul dari pinggarnya Kembali lagi Kita lihat ya Terjadi Ah hampir saja dibanting Tapi bisa dibawa ke bawah Kembali lagi Mount position oleh Gunawan Semakin berbahaya untuk Eduard Apakah Gunawan bisa menghabisi perlawanan Eduard Mengakhiri perlawanan Eduard kali ini Di ronde kedua Ground and pound disini terus dilakukan Serangan siku yang dilakukan oleh Gunawan baik sekali Masih banyak sih Dan siku ini terus saja melewati Melewati double cover Dari Eduard Kita lihat Apa yang bisa dilakukan Eduard Untuk cepat keluar dari posisi ini Karena ini sudah sangat berbahaya Sangat berbahaya Dengan melakukan double cover ya Betul Dan double cover ini bisa ditembus Ditembus juga Dengan sangat baik Dikontrol pergelangan tangannya Kemudian sikut itu masuk Boom Satu kali Dua kali Banyak sekali Dan juga Masuk juga sikut Yang dari sikut Dari depan Lurus Dan Eduard pun Memberikan punggungnya Dia bilang Muka saya sudah terlalu banyak Terlalu banyak kena pukul Sudah terlalu banyak kena pukul Sudah terlalu banyak kena pukul Masih sikut juga dari Gunawan Eduard masih belum menyerah 1 menit tersisa Masih banyak lagi waktu Mount control yang baik Dilakukan oleh Eduard harus segera Keluar Disini sudah tidak banyak Yang bisa dilakukan juga oleh Eduard Hanya bertahan Dengan double cover Kita lihat Dan pukulannya Pukulannya banyak kena pukul Dan mak Dicoba Americana Americana disini kita lihat Apakah bisa Mengakhiri perlawanan Eduard Dengan Americana Masih belum Kembali back mount Dilakukan oleh Gunawan Disini kita lihat Baik sekali disini kita lihat Gunawan akan mencoba untuk Memflat out Meratakan Sudah meratakan Sudah meratakan Sudah dalam Masih belum Masih kita lihat Tampaknya 10 detik lagi Rene kecuk Coba dilakukan oleh Gunawan Tapi tampaknya waktu juga Dia tidak mencoba Mengmasukan tangannya Dan setap Dan setap Gunawan Gunawan Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.